hai oke jadi ini adalah stbadmin yang lama ini sudah sekitar 4 sampai 3 tahunan ya dan ini admin masih menggunakan mifi huawei ini penampakan untuk baterai damingnya guys ya ini buatan sendiri guys ya untuk baterai damingnya nah seperti ini dan ini masih dipakai sampai sekarang ya Oke untuk modemnya kita tempatkan di sini dulu lalu admin akan memperlihatkan stbadmin yang sama 3-4 tahunan dan seperti ini untuk penampakannya gesa kotor banget ini stbhg 680p versi 2 ataupun yang RAM 2 GB masih digunakan sampai sekarang oleh admin gesa ini masih keren ya dan ini untuk temperaturnya normal karena tanpa casing dan langsung admin pakai tiga kipas di gesa dan ini admin mencolokkan modemnya menggunakan kabel data ataupun kabel USB charger biasa yang support transfer data kisah dan seperti inilah ya teman-teman untuk penampakan antena modem admin gesa dan untuk ketinggian bambu dari antena ini itu 10 meter dan untuk kabel antenanya itu 15 meter ya dan untuk di depan itu adalah eh Katrin ya itu admin menggunakan Katrin dan sinyalnya itu normal banget gesa dan ini adalah penampakan dari sinyal modemnya ini admin buka dulu untuk kuncinya ataupun admin login ke modemnya dulu oke jika sudah login seperti ini dan ya ini untuk statistik ya dari pemakaian modem admin lumayan gesa itu 9 tb hampir 10 terabat itu sangat lumayan banget menggunakan eh kartu ya hanya paketan biasa lalu ini eh kita lihat ya untuk open class nya karena ini admin menggunakan tool open class ya ya dia penuh RT nah ini sudah berjalan untuk total download hari ini sudah mencapai 22 GB dan ini untuk uploadnya sudah sampai 1,2 GB lumayan gesa lumayan irit untuk pemakaian ya sekitar 10-7 handphone ya ini kita login untuk ke luci open urt nya ini admin menggunakan firmware dstb yang versi lama nih guys ya ini menggunakan versi open urt 2203 oc online gisa ini tahun berapa ya admin lupa pokoknya lama inilah admin pakai ini untuk firmware ini kayaknya sudah dua tahunan atau satu tahunan ya kalau nggak salah ingat admin jadi ya seperti ini ya untuk speed untuk keadaan stb dan modem admin yang lama intinya jika kalian bisa merawat modem dan juga stb kalian untuk barangnya admin itu yakin awet sampai 5 tahunan ya seperti itu yang admin rasakan Oke mungkin cukup sekian video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya bye sub indo by broth3rmax